Intro Hai guys, welcome to my youtube channel Hari ini aku lagi ada di daerah bandung Aku mau ke pantai Kalian tau gak, kalo sekarang di bandung ada pantai loh Penasaran kan? Yuk ikutin aku Nah kita udah sampe Ini parkirannya luas Sekarang aku mau nyari tempat parkiran dulu Namanya Truet Bandung Lokasi Truet ini ada di Jalan Pandu Dalam 1647 Pemayanan Bandung Truet ini baru buka akhir tahun lalu Tapi karena lagi pandemi, jadinya kita harus reservasi dulu Yang makan juga terbatas Kalau kalian mau kesini tanpa reservasi sekarang udah bisa di jam 8 sampai 10 Nah aku udah sampe di Truet ini Dari depan itu kayak ruko-ruko gitu gak keliatan ada pantainya Aku juga nyampainya ke pagian jadinya masih ditutup Penasaran kafenya kayak gimana ya? Bayangan aku sih kafenya kayak makan di ruangan biasa gitu gak terlalu gede Karena dari luar itu keliatannya kayak gini aja Jangan lupa protokol kesehatan ya Ada yang habis olahraga pagi langsung kesini Akhirnya pintu kafenya dibuka Waktu kita masuk kita daftar dulu Abis itu ditentuin tempat makannya Jadi kita gak bisa milih sendiri Waktu baru masuk kayak banyak daun-daun kelapa kering gitu Suasananya kayak pantai Jadi suasananya ini dibikin benar-benar jadi kayak pantai Soalnya ada kayak batu-batuan Abis itu pasirnya juga sama banget Pohon-pohon kelapa Oh bagus banget deh Lantai itu semuanya pasir Jadi bukan ubin kayak biasa Bedanya disini gak ada air lautnya Tapi ada kura-kura Aku dapet tempat makannya disini Pas banget di depan kafenya Tuh liat Mataharinya itu kayak Cahayanya tembus di antara daun-daun kering itu Rasanya kayak di alam Aku mau foto-foto dulu Aku mau foto-foto dulu Padahal ini di dalam ruku loh Kalo misalnya kalian mau foto-foto kesini Jangan lupa pake baju yang temanya pantai gitu Pasti bagus deh Aku gak bawa Ternyata ada tempat makan lagi di atasnya Tuh ada tangganya Kita coba naik yuk Ternyata di atas lantainya juga pasir Habis itu atasnya juga daun-daun semua Jadi dibuat suasana tropis gitu Ada tanaman kaktus Sama daun-daun kering Nah jadi desain Kursinya itu kayak terbuat dari batu-batu gitu Warnanya cocok sama pasirnya Di atas ini juga bagus untuk spot-foto Bisa liat suasana di bawah Recommended deh Bisa liat suasana di bawah Bisa liat suasana di bawah Bisa liat subscribed Bisa liat vulner Dihati Dihati Bisa liat Kita liat Disini ada mushola sama toiletnya juga Aku suka banget disini Ada kawat toscowboy juga Tanamannya itu rata-rata tanaman musim panas Disini juga dia disiapin kursi pantai gitu Di belakangnya ada papan yang biasanya untuk surfing Sampai jumpa di video selanjutnya Udah selesai keliling-kelilingnya Sekarang aku mau sarapan dulu Gaya banget sarapan di pantai Model cafe-nya juga unik Kayak ada buah-buah tropis gitu Di desainnya juga di luar ruangan Jadi kalau kalian mau kesini Itu enaknya pagi-pagi Sepi Jadi gak usah reservasi dulu deh Kalau mau foto-foto juga gak terlalu rame Halo kakak Eh di belakang kakak ada apa tuh? Kakak aku udah lapar mager juga Sampai jumpa di video selanjutnya Disini banyak toples-toples gitu Isinya sih kayaknya asinan Terima kasih telah menonton Hei hei kakak nyusul Ini kita masih tunggu antrian Menu sarapan pagi ini Temanya gak sama terus ya Kali ini fundasi pagi Nama makanannya juga unik-unik Ada es roh keras Arisa artisanti Sapu tangan dari Bandung Selatan Unik-unik deh Pagi ini menu Makanan sarapannya ada tiga Ada ketoprak joss Bubur cocik Sama nasi bimbo Ada cunggilan juga Lala boy sama Yellow kriuk Kita cobain semua makanannya Penasaran Untuk harganya ini Masih sesuai standar kafe-kafe ya Dua ketoprak satu sama Bubur satu Ya makan empat kan Minumnya es roh keras Barbar satu Barbar satu Terima kasih telah menonton! 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 Sudah dipesen makanannya Tinggal tunggu deh Sekarang Sesuatu yang wajib Fotos sama ayah! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati